Intro Halo, selamat sore Apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan WhatSaiVa Indonesia Nah, kita kan selama ini ngomong audio terus ya Kita lupa ada satu dunia yang tak kalah asing Dunia video Sama seperti audio, video pun punya beberapa hal yang menarik Nah, ini saya bareng Mas Hendra Apa kabar Mas Hendra? Baik, selamat sore kalian Mas Hendra dari Casindo Audio Dan ternyata Saya baru tahu bahwa Mas Hendra itu mendalami juga dunia video Bahkan Saya dapat kabar bahwa Mas Hendra itu salah satu Satu-satunya atau salah satu ya Seorang Apa Mas Hendra? Seorang Video kalibrator Video kalibrator Yang memang sudah mengantuni sertifikat Sertifikatnya pun keren punya dari THX ya Ya Mas Hendra, mungkin boleh ceritain sedikit mungkin tentang Apa? Sertifikasi ini yang Mas Hendra? Ini dari pihak THX itu mereka ingin membuat suatu standar video audiovisual yang bisa menyebatani antara konsumen dengan sutera darah itu sendiri Jadi mereka membuka kelas training audio dan video bagi kepala profesional ataupun yang entusias untuk belajar mengenai basic-basic kalibrasi audio maupun video Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang sutera darah ingin tunjukkan ke konsumen Ya Jadi kalau di audio ada setting layout placement ya Kalau di video ada kalibrasi hanya demikian Itu untuk mengoptimalkan TV yang kita miliki Nah ingat kalibrasi Saya jadi ingat begitu Mungkin Anda juga pasti pernah mengalami juga masuk ke sebuah store ya Elektronik TV Situ kita lihat gimana sadian gambarnya sangat kinclong ya Warnanya sangat-sangat kuat gitu Merahnya sangat kuat Warna-warna kuat dan disajikan dengan warna kuat Dan dia sehingga punya daya inviting ya untuk melihat Nah saya dapatkan informasi kalau TV itu dalam keadaan yang mode seperti di pameran itu kita masukkan ke dalam rumah Kita tonton itu membuat mata kita cepat telah Maka TV yang masuk begitu kita beli itu idealnya memang masuk ke dalam rumah itu perlu di kalibrasi mas ya Iya Itu biasanya TV-TV mempunyai dua mode Oh ya Di dalam settingan Demo mode sama home mode Home mode ya Bedanya Demo mode itu mereka emang boost kontras dan brightnessnya supaya menarik daripada TV-TV yang disebelah Karena biasanya itu kan di showroom banyak TV berjejeran dan ruangannya juga sangat terang Jadi mereka membutuhkan sesuatu yang menarik perhatian penonton Tapi kalau pemakaian di rumah yang sinar lampunya tidak terlalu seorang di showroom Itu akan membuat mata kita capek Iya Ya itulah fungsinya bahwa kalau kita membeli TV sampai di rumah Ideal ini langsung kita tonton terus menerus tapi kita coba mainkan setting Setting khususnya di warna, di cerahan ya Memang ada TV-TV yang auto ambient light apa ya Auto yang menyesuaikan dengan kondisi ya Betul Nah ini kita akan bicara dengan Mas Hendra Khususnya tentang kalibrasi itu sendiri Dan juga kita sedikit minggung tentang mungkin teknologi ya Teknologi TV Sekarang kan sudah ada KLED Ada OLED Dan sebelumnya kita sebenarnya punya teknologi TV seperti yang sekarang ini anda lihat TV plasma ya Yang walau tidak seharum namanya KLED atau OLED belakangan ini Tapi dia punya keunggulan sendiri Mungkin Nanti Mas Hendra bisa cerita ya Mas Ya Nah Kita ke kalibrasi nih Mas Apa aja sih biasanya yang kita perlu setel-setel ya Di menu picture, di menu setting picture nya itu sendiri Ya Saya mungkin menjelaskan dasar dari TV itu sendiri ya Mungkin kita tahu pada zaman dulu TV itu hitam putih ya Dan sekarang juga warna ya Ya Tetapi ternyata itu basic hitam putih itu tetap ada di dalam putih Oh Jadi warna itu istilahnya seperti lembaran di depan warna hitam dan warna putih Warna merah, biru dan hijau itu dikombinasikan dengan hitam dan putih sehingga membuat warna yang sesuai dengan Ya 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 Nah Bagaimana untuk mendapatkan hasil yang ideal Itu kita bermain di warna hitam dan putihnya itu Melalui kontras dan brightness Ya Jadi Jadi Dengan Kita menyetting warna hitamnya seideal mungkin dan putihnya semaksimal mungkin Maka kita akan mendapatkan suatu gradasi warna dari hitam ke putih yang bagus Yang smooth ya Nah Dengan dasar itu aja Maka warna Warnanya akan menjadi lebih bagus Karena Warna itu Menumpuk di atas hitam dan putih Ya Jadi dengan Men setting Mungkin tingkat ininya Tintanya Itu hitam putihnya Itu akan mengikut ke warna yang Ya Ya itu otomatis Kita dengan Mengkalibrasi itu semaksimal mungkin kita boleh dibilang 50% sudah mendapatkan hasil yang Fakulus Nah Mungkin kalau untuk pemakai di rumah Bagaimana cara mengkalibrasi yang Yang Saya tidak perlu harus beli alat yang mahal tetapi bisa mendapatkan warna yang ideal Ya Yang maksimal lah Ya 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 Jadi ini Boleh dibilang Namanya Black Black Ya Ini bisa kita cari di internet Black 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 Plunge Black Black Jadi Di sini Diagram ini kita gunakan untuk menentukan brightness jadi kita download softwarenya kita putar di sebuah player, dia akan tampil ini ini boleh berupa gambar juga gak masalah jadi download aja gambarnya simpan di usb, di load seperti foto muncul begini, disini kita bisa lihat di brightness ini kita mainkan supaya mendapatkan brightness yang ideal ini angka di tengah apa ini? nah ini kita lihat apa itu angka-angka ini ini adalah tingkat gradasi gelapan dari cahaya TV itu sendiri nah kita menung ini angka 16 ini yang significant poinnya kenapa 16? dalam video itu tidak mungkin kita bisa merekap sesuatu yang dalam kondisi yang gelap sekali jadi sutradara menentukan angka 16 itu sebagai standar gelap jadi kita usahakan angka 16 itu tidak kelihatan dan mulai kelihatan di angka 17 oh yang di sini oh yang di sini ya? iya sama seperti di sini tapi di sini angka 16 tidak ada? tidak ada karena harusnya itu kelihatan di sini jadi block yang di bawah ini kita usahakan tidak sampai kelihatan di sini ada gelap-gelap iya gelap-gelap ini mulai 17 kita baru kelihatan kotaknya ini di bawah angkanya ada kotak-kotak mungkin di kamera tidak selalu kelihatan ini di kotak-kotak ini kalau coba saya breaknya saya naikkan ya nah ini saya maksimalkan kelihatannya ada kotak-kotak ya semua di bawah nah ini juga kotak-kotak ya ini kita kurangin sampai mulai hilang yang di bawah bagian bawah dan angka 17 mulai samar-samar kelihatan iya iya di sini ya? iya jadi kita dengan mengesat sini kita berakhir untuk mereka dengar dan kita tahu standarnya itu ya jadi film apapun ya? iya semua film itu mereka menggunakan standar linikal untuk brightness untuk brightness sedang untuk kontras ini kita ada yang warna putih nah nah alat apa itu mungkin boleh kita tahu ini merupakan video generator video generator jadi ini kita gunakan untuk alat testing alat satu alat testing untuk bisa menampilkan gambar-gambar begini nah disini digunakan untuk menentukan dari kontras oh nah kontras ini bagaimana? sama cuma kita harus perhatikan karena kalau semakin tinggi ini mulai hilang itu? ya kotak-kotaknya mulai hilang ya nah itu kita kurangin berarti kotaknya terlalu tinggi? ya kotaknya terlalu tinggi nah kalau direndahkan sampai kebatas mana nih? nah kita usahakan ya breakers dan kontras ya dua hal mungkin perlu diperhatikan pertama kali lalu kalau soal warna mas itu ada gak? kalau untuk setting ini warna ini sih agak susah karena harus mata kita harus tahu warna merah itu sebetulnya seperti apa tapi kalau kita mau punya alat sensor foto fotometrik itu kita baru bisa mengukur angka tersebut jadi nanti kita bisa masuk di advance ini nah disini color management dan white balance ini boleh dibilang advance dari kalibras kita butuh alat untuk bisa memainkan disini ini untuk ini untuk menentukan warna hitam dan putih supaya natural gradasinya ini untuk menentukan warna merah dan merah hijau dan biru dia pada posisi default di tengah semua ya? ya kebanyakan defaultnya di tengah supaya kita bisa mainkan mau plus atau mau minus biasanya tergantung apa kita itu patokannya kita tambahkan melihat apa? melihat apa? stesenya kita bukan melihat dari hasil pembacaan dari alat itu dengan standar kita itu ada di mungkin pernah dengan istilah REC 709 atau BC 2020 disitu ada gambar triangle itu ditentukan warna merah harus di koordinat berapa nah itu dengan alat fotosensor itu kita bisa tahu kondisi sekarang TV ini mengirim warna merah di koordinat berapa jadi kita harus plus atau minus supaya bisa mendekati kalau mau terisi ya ya beli alat itu nah itu baru merupakan contoh kecil dari bagaimana kita mengalikan TV yang sudah terkalibrasi itu akan menentukan banyak hal misalnya kenyamanan kita menonton mata kita akan lebih santai ya mas ya mungkin juga usia dari TV itu sendiri itu sendiri mungkin sedikit banyak juga nanti detail-detail dari dalam itu akan terlihat maksimal seumpama bayang-bayang saat di gelap halus hari ini jadi memang tanpa kita ketahui TV itu perlu dikalibrasi di rumah dan untungnya juga sudah ada apa lembaga atau orang yang memang bergerak di bidang jasa kalibrasi TV ini ya mas ya ada ya benar ya salah satunya kita dari Pasindo menyediakan kalibrasi untuk TV maupun proyektor di rumah Anda tidak ada tuh jadi untuk TV kita yang optimal dalam tampilannya bolehlah Anda apa mengundang seorang kalibrator bisa menghubungi di nomor yang cacara di bawah ini nah demikian mungkin basic dari tentang TV tentang kalibrasi kita akan berpindah ke obrol lainnya yang tak kalah menarik tentang dunia TV terimakasih 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 terimakasih